Aris Kibilar tanggapi beberapa omongan netizen terkait rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Suami Lesti Kejora mengungkapkan omongan miring netizen kepada Aris Kibilar yang membuatnya geram. Aris Kibilar disebut-sebut hanya menumpang hidup kepada Lesti Kejora oleh salah satu netizen. Jerinya pun kesal saat disebut sebagai pria yang hanya menumpang hidup kepada wanita. Hal ini lantaran dirinya sebagai seorang suami sudah melakukan yang terbaik untuk sang istri. Namun ada netizen yang mengatakan hal tersebut dan membuatnya geram. Kadang-kadang gue sebagai suami udah melakukan yang terbaik, udah ngasih yang terbaik untuk istri gue. Tiba-tiba komentar miring lah bilang si Bilar tuh numpang hidup sama Lesti. Wah korang ajar banget nih orang ucap Aris Kibilar. Kendati begitu, pria yang akrab di Sapa Bilar ini masih tetap keluarkan candaan terkait pekerjaannya selama ini. Dia nggak tahu selama ini, Lesti jaga lilin aku yang kerja. Ucap Aris Kibilar. Meski begitu, Rizky Bilar memang belakangan ini jarang muncul di layar kaca. Suami Lesti kecerasan ini sedang fokus terhadap bisnisnya dan lebih banyak bekerja di belakang layar. Bisnis, jadi belakangan ini aku seringnya di belakang layar kutur Rizky Bilar. Tak sampai di situ, Rizky Bilar mengaku hingga saat ini dirinya tidak menerima tawaran bermain sinetron. Lantaran, ingin fokus pada keluarga kecilnya terlebih dahulu. Selain itu, Rizky Bilar mengaku dia bisa terbawa emosi dengan omongan warganet yang soal tahu soal kehidupannya. Apalagi kalau dia lagi nggak mood banget. Sekali baca komentar miring tentangnya dari netizen dia akan bereaksi. Ada suatu momen lagi ruut, harusnya biasa saja, tapi moodnya nggak bagus. Terus kebaca akhirnya kebawa emosi, ujar Rizky Bilar. Mengapa Rizky Bilar bisa terpancing? Suami Lesti itu mengakui dia orangnya bisa terpicu bikin dongkol. Aku kan kadang-kadang orangnya egonya nggak tinggi, lumayanlah. Nah, terus kadang sebagai suami aku ngerasa gue sebagai suami yang udah lakuin terbaik, ngasih terbaik buat istri. Tiba-tiba ada komentar miring, numpang hidup sama Lesti, wah kurang ajar banget ujarnya. Rizky Bilar berpikir, juga netizen tuding dia numpang hidup ke Lesti, karena memang dia nggak begitu sering kelihatan kerja. Ternyata nih, ternyata Besti, Bilar memang mengaku sekarang sengaja nggak ambil job di TV maupun sinetron ada tujuannya. Jadi saya ini sekarang fokus kegiatan bisnis, dan lebih banyak di belakang layar. Belum main sinetron, karena lagi ngurusin istri dan anak. Kalau main sinetron kan, waktunya tersisa, tersita, jelas Rizky Bilar. Lesti pun setuju, Rizky Bilar belum ambil job sinetron dulu untuk saat ini, sebab mereka ingin menghabiskan waktu bersama lebih banyak dengan keluarga kecil mereka. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.